Mitomania adalah gangguan fisikologis yang warganet layangkan untuk Wirda Mansur dan ayahnya Yusuf Mansur di media sosial. Akhir-akhir ini, jagad dunia maya sedang diebohkan oleh kasus penipuan petren yang menimpa Yusuf Mansur, salah satu ustad sekaligus pengusaha di Indonesia, tak berhenti sampai di situ. Nama Wirda Mansur Putri Yusuf Mansur yang ikut berkomentar terkait pemberitaan kasus tersebut ikut terseret ke dalam polemik tersebut. Pembelaan yang dikemukakan oleh gadis itu melalui akun media sosialnya dinilai halu dan diragukan kebenarannya oleh warganet. Bahkan, pernyataan terdahulu mengenai latar belakang pendidikannya pun kembali diungkit oleh publik. Hal itu membuat gadis berusia 20 tahun ini dituding mengidap penyakit mitomania. Tantas, apakah mitomania itu? Mitomania adalah gangguan fisikologis yang membuat seseorang terbiasa mengungkapkan sebuah kebohongan sampai-sampai dirinya sendiri mempercayai bahwa kebohongan yang diucapkannya tersebut adalah sebuah kebenaran. Gangguan psikologis ini pertama kali diungkapkan melalui sebuah literatur medis yang dibuat untuk seorang psikiater bernama Anton Delbruck pada tahun 1891. Terdapat banyak teori yang mencoba menjelaskan penyebab dari gangguan mitomania ini. Studi yang dilakukan dalam ranah psikologi menunjukkan bahwa mitomania terjadi karena ketidakseimbangan neurologis khususnya di lobus frontal. Sementara itu, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal British Journal of Physiology menyatakan bahwa pengidap mitomania mengalami peningkatan jumlah substansi alba atau white matter di dalam otaknya. Berbeda dengan pelaku kebohongan biasa yang umumnya hanya berbohong dalam keadaan terdesak dan sadar benar bahwa dirinya melakukan sebuah pemalsuan. Sementara itu, pengidap mitomania benar-benar terbiasa menanamkan kebohongan dalam perilaku dan kehidupan mereka hingga membuat diri mereka sendiri mempercayai yang mereka ucapkan adalah sebuah fakta. Dari ciri-ciri ini, bisa kita lihat apakah mereka berdua mengidap penyakit ini atau tidak, walau waklam bisawab. Demikian, dari INN Indonesia, sukses for you all and see you on top! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!